Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan channel Ayahira Kali kini kita akan mereview cara menggunakan temperatur kontroler tipe SHW3001 Ini biasanya digunakan di alat-alat penetas telur, alat-alat pemanas telur, pemanas matras atau pendingin ruangan juga bisa Oke laca saja, ini alat yang sudah ada rakitan sendiri ya Ini alatnya apa, temperatur kontrolnya ini dibeli di toko-toko onan banyak Kalau ini sih rakitan sendiri Oke mulai saja, pertama kita nyalakan on off-nya Nah sampai muncul Nah ini, ini suhu saat ini Suhu di alat kita saat ini Nah untuk temperatur kontrol tipe SHW3001 ini Ini ada suhu, ada dua poinnya ya Ada suhu batas atas sama suhu batas bawah Suhu batas atas itu untuk membatasi suhu maksimal Suhu batas bawah itu untuk suhu minimal Nah cara mengeceknya Nah cara mengeceknya Suhu batas atasnya Kita tekan yang tombol ini Ini satu kali 46,7 Ini suhu untuk suhu batas atasnya Kalau untuk suhu batas bawahnya Suhu minimalnya Kita tekan tombol yang ini satu kali Nah ini untuk suhu batas bawahnya Atau suhu minimal Ini 43,6 untuk suhu saat ini Suhu alatnya saat ini Nah untuk penjelasannya Untuk suhu maksimalnya nanti Nah itu saat ini kan 43,0 Heaternya masih nyala Jadi 43,0 ini dia akan terus naik suhunya Terus naik sampai 46,7 Nanti kalau sudah 46,7 Heaternya mati Suhunya akan terus Turun sampai 41,0 Kalau sudah 41,0 Nanti heaternya nyala lagi Naik sampai 46,7 Kalau sudah 46,7 Turun lagi Heaternya mati Sampai 41 Gitu aja Cara kerjanya Nah cara Untuk cara Merubah suhu maksimalnya Dan suhu minimalnya Sangat mudah Kita coba Caranya seperti ini Ditekan Tombol yang ini Ditahan Ini untuk merubah Suhu maksimal ya Yang ini Ditahan Bukan satu kali Terus ditahan Nah dia naik Nah kalau sudah Pulis ketip Untuk menambahkan Kita tekan yang Naik disini Kita ulangi ya Kita lihat dulu Suhu Maksimalnya berapa Suhu maksimal sudah naik sebenarnya Kita ulangi lagi Suhu maksimalnya masih Di 50,0 Sudah naik Kita coba ulangi lagi Tekan ini satu kali Sampai musuh Sampai suhu maksimalnya muncul Setelah itu tahan Sudah bergerak Perlu naik Ganti Sampai 55 Nah sampai 55 Cukup Biarkan dia mati sendiri Nah sudah mati Kita cek Nah dia suhu maksimalnya Di 55 Untuk menyetel suhu bawahnya Juga sama Kita ini Yang tombol ini Kita klik satu kali Tekan satu kali Setelah itu kita tahan Kalau sudah berkedip Kita kurangi Atau kita Tambahkan Pokoknya kalau mau nambah Harus pakai yang antas Kalau pengurangi Harus yang turun di bawah Kita coba Kita lakukan ya Kita klik satu kali Tekan satu kali Masa 1,0 Kita tahan Sudah kedip Kita naikkan Di 45 45 Kita cek Kita cek ya Nah ini Suhu minimalnya 45,0 Sudah Kita ulangi lagi ya Cara menyetel Suhu minimal Tekan satu kali Terus tekan Tahan Berkedip Baru ditambahkan Lalu dikurangi Suhunya Tekan satu kali Tekan tahan Dikurangi Ini saya kurangi Sampai 35 Nah 35 Kita cek ya 35 kan Berarti dia sudah Sudah kurang Jadi Untuk suhu Maksimalnya 55 Suhu saat ini 43,3 Suhu minimal 35,0 Jadi 43 ini akan terus naik Sampai 55,0 Kalau sudah 55,0 Dia turun Heaternya mati Ini lampu indikator Heater Turun sampai 35,0 Kalau sudah 35,0 Lampu yang ternyata lagi Naik sampai 55,0 Kalau sudah sampai 55,0 Heater mati Turun lagi Gitu aja Mungkin itu aja Untuk penjelasan Kali ini Semoga bisa Bermanfaat dan membantu Terima kasih Sudah Menonton Jangan lupa Support channel kami Dengan Subscribe Like Share Comment Agar kami bisa Berkembang Terus Memberikan Video-video yang Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih